Mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan dalam beberapa waktu terakhir, kasus kembali bertambah sehingga mengganggu okupansi rumah sakit. Pemkot Jakarta Timur menghimbau etnis Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Hendra Hidayat, mengatakan pihak yang menghimbau warga untuk merayakan Imlek di rumah atau secara virtual, hal ini dilakukan karena untuk mengurangi mobilitas dan kontak erat dikarenakan kasus COVID-19 yang kian melonjak. Tidak hanya itu, Hendra juga mengatakan pihaknya akan membantu pelaksanaan perayaan Imlek dengan menempatkan petugas untuk vihara yang memilih merayakan Imlek secara langsung. Pemkot Jakarta Timur berharap perayaan Imlek tahun 2022 ini berjalan dengan aman dan hikmat, ditambah dengan adanya petugas dari Sapol PP Jakarta Timur yang ditempatkan untuk mendukung kelangsungan acara Imlek ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ikuti terus informasi terbaru lainnya di Trimun Jakarta Update Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!